Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara agar khusyuk dalam sholat? Oke teman-teman disini baru habis maghrib Saya mau siap-siap keluar Saya sempetin buatin video buat teman-teman semua Memang Rasul pernah bersabda Fasallu kamastatotum Sholatlah kalian sekemampuan kalian Tetapi tentu kita pengen khusyuk dalam sholat Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita susah khusyuk dalam sholat? Oke teman-teman kita ini sendiri Sementara musuh kita ada lima loh Pertama iblis itu nenek moyangnya syetan Ibarat adamnya manusia Yang kedua adalah syetan musuh kita Yang ketiga adalah nafsu jahat itu musuh kita Ya nafsu jahat kita Yang keempat adalah jin jahat Jin itu ada yang baik ada yang jahat loh Jin sama kayak manusia Aku ciptakan jin dan manusia Melainkan menyembah kepadaku Jadi jin itu ada yang baik ada yang jahat Ada yang taat ada yang maksia Jin juga punya nafsu Jin juga punya anak Tapi yang merawat anak jin itu laki-laki ya Dan jin juga ke pasar Tapi pasar jin itu di hari Jumat Dan yang ke pasarnya laki-laki Ya jadi Tapi jangan ditiru ya Tapi sebenarnya sih teman-teman yang ke pasar itu lebih aman laki-laki ya Karena kita lihat di Arab itu lebih banyak yang ke pasar itu adalah laki-laki Untuk menjaga kehormatan wanita Tapi ya it's okay ya Kalaupun perempuan ke pasar dengan syarat tidak berlebihan Oh saya jadi ngomongin apa ya Oke kita lanjut Yang kelima adalah yang menjadi musuh kita adalah khonnas Khonnas ini jarang dibahas Padahal dia membuat kita susah khusyuk loh dalam sholat Apa beda syetan dengan khonnas? Syetan melarang kita berbuat baik Khonnas mengganggu kita saat berbuat baik Syetan kalau kita malah sholat itu godaan syetan Udah sholat tidak khusyuk lupa rakaat itu adalah khonnas Oke Khonnas itu terdapat dalam surat an-nas Kul a'udhu birabbin binnas Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khonnas Jadi kita berlindung kepada Allah dari syarril kejahatan was-was dan bisikan serta was-wasnya si khonnas Dimana letak khonnas Khonnas letaknya fi suduri nas dalam dada manusia Saya ulangi Syetan melarang kita berbuat baik Khonnas mengganggu kita saat sudah melakukan kebaikan Malas datang ke masjid Itu syetan Sudah mampir ke masjid Eh ngantuk-ngantukan Itu adalah khonnas Malah sholat itu syetan Sedang sholat keinget yang lain Itu adalah khonnas Tak teringat di luar sholat Teringat dalam sholat Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Eh tadi kompor dah mati gak ya Kompor dah mati gak ya Itu khonnas Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Eh tadi aku belanja sisa duit 5 ribu Dimana ya aku taro ya Itu khonnas Jadi kita sendiri Sementara musuh kita 5 Malah sedekah itu syetan Sudah sedekah uangnya udah dikeluarin 100 ribu Waduh 10 kilo berasnya nih Ujung-ujungnya jadi 2 ribu Itu adalah khonnas Jadi teman-teman Kita sendiri musuh kita 5 Makanya khusyuk dalam sholat itu susahnya luar biasa Pertanyaannya gimana sih cara khusyuk dalam sholat Salah satunya adalah Teman-teman berlindung dulu kepada Allah Dari 2 makhluk Yang pertama dari syetan dan jin Dengan sering-sering membaca ta'auz Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syetan yang terkutuk Upayakan itu dijadikan zikir ya Setiap habis sholat 3 kali cukup Supaya kita tidak terlalu sering digoda oleh jin dan syetan Yang kedua Perbanyak membaca Kul a'udhu bi-rabbinas Aku berlindung kepada Tuhannya manusia Maliki nas penguasa manusia Ilahi nas Tuhannya manusia juga Min syarril waswasil khennas Dari kejahatan dan bisikan khennas Yang membuat kita was-was dalam sudur Hati kita Jadi teman-teman Perbanyak membaca surat anas minimal mau tidur ya Supaya kita terlindung dari godaan khennas Nah kemudian cara yang selanjutnya Tadi baca ta'auz Kemudian perbanyak membaca surat Kul a'udhu bi-rabbinas Dan seterusnya Supaya terlindung tuh Dari godaan syekhanas Yang suka mengganggu kita saat ibadah Kemudian yang ketiga teman-teman Apa yang menyebabkan kita susah khusyuk Dan cara untuk khusyuk Di antaranya adalah Upayakan kita tanda buri makna Dari bacaan kita Teman-teman boleh ya Boleh pelan-pelan Lihat arti al-fatiyah Ya pelan-pelan Lihat arti takbir Arti sami'ollahu liman hamidah Rabbir filli warhamni Wajiburni warfa'ni Warzukni wahdini Wa'afin wa'afu'ani Mulai pelan-pelan 10 menit 1 hari Dibaca kitabnya Dibaca bukunya Untuk mentanda buri Makna dan arti Dari bacaan sholat Semakin kita tahu artinya Semakin tinggi tingkat kekhusyukan kita Oke Kemudian teman-teman Jangan khawatir Poin yang keempat Kalaupun teman-teman Udah berusaha untuk khusyuk Tapi gak bisa juga Tetap latihan aja Learning by doing Karena pada dasarnya Sholat keimanan Dan kekhusyukan seseorang Itu beda Kekusyukan rasul Beda dengan sahabat Kekusyukan sahabat Beda dengan tabi'in Kekusyukan tabi'in Beda dengan ulama Kekusyukan ulama Beda dengan kita-kita Yang biasa Yang penting teman-teman Yang penting teman-teman Ikhtiar Untuk selalu berlindung Dari godaan jinn dan syetan Berlindung dari godaan Khenas Kemudian teman-teman Berusaha Mengetahui maknanya Makna dari arti Bacaan sholat Teman-teman Sediakan waktu 10 menit ya Untuk pelan-pelan Mengetahui Arti dan makna Dari bacaan Kur'an Kemudian yang kelima Teman-teman Ketik Bacaan sholat Maksudnya Mohon maaf Kemudian yang kelima Teman-teman Ketika sholat itu Bibirnya dibuka ya Usahakan bibirnya terbuka Mata tertutup Is oke ya Tapi upayakan dibuka aja ya Jadi bibir terbuka Mata terbuka Suatu ketika Rasul bertanya Ngomong kepada sahabat Ikrah sholat Takkah ulang lagi sholatmu Lalu kemudian Sahabat mengulang lagi sholatnya Lalu ketika dia ulang Rasul suruh ulang Lagi Kau ulangi lagi sholatmu Lalu dia sholat Rasul suruh ulang lagi Kau ulangi lagi sholatmu Lalu dia protes Kenapa ya Rasul Aku selalu mulang sholatku Apa kata Rasul Jenggotmu tak bergoyang Jadi Ketika kita sholat Itu harus Bergoyang mulut kita Supaya apa Supaya bacaan kita Itu tak terlalu cepat Karena otak lebih cepat Dibanding dari Dibanding dari mulut kita Kalau cuman ditutup bibirnya Bacanya dalam hati Itu akan cepat Itu baca al-fatihahnya Tapi kalau seandainya mulutnya dibuka Sampai kapan Sampai terdengar dengan telinga kita Cukup telinga kita yang denger ya Jangan telinga orang sebelah denger Berlebihan banget ya Jadi sampai terdengar ke telinga kita Itu akan membuat kita lebih khusyuk Dalam sholatnya Oke Teman-teman Latihan Baca ta'us Baca Kula'udzi birobinas Berlindung dari godaan khanas Pelan-pelan mengetahui arti bacaannya Dan buka mulutnya Sampai bacaan bisikan itu Terdengar ke telinga kita Dari takbil sampai Tahiat akhir upayakan Mulutnya dibuka Ya Karena begitu sunahnya Gak boleh sholat itu tutup bibir Gak boleh Nanti kecepatan bacanya Karena bibir kita Mengontrol Bacaan kita Oke Terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Share Share Like Dan Saya tunggu komentar terbaiknya Dan teman-teman Jangan lupa Follow kanal saya ini Dan share video ini Supaya bermanfaat Buat orang banyak Dan menjadi amal jariah Buat teman-teman semuanya Terima kasih telah menemani Neluki disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton